Bukan lagi kabinet kerja namanya, bukan second cabinet, tapi kabinetnya lebih berusaha ke politis. Ya tentu harus dirubah dulu undang-undang tentang kabinet itu, undang-undang apa namanya? Kementerian Lembaga Kementerian Lembaga, karena itu jelas itu 34. Ya harus dirubah dulu undang-undang. Tapi gemuk gitu gak apa-apa ya Pak, maksudnya di masa sekarang kita harus mungkin lebih gesit? Iya, memang dulu, pertama dulu dibagi dulu, ini kabinet untuk berjalan. Karena dibagi untuk profesional dan yang bisa diisi oleh para politisi. Tapi para politisi juga harus profesional, sesuai bidangnya. Kalau untuk jumlah kementeriannya itu sendiri idealnya harusnya berapa Pak? Oke kalau dalam aturan setiap kan 34, tapi kalau dengan 40 dirasa efektif indikatornya harus apa Pak? Tergantung program kabinetnya. Kalau perukurannya begini, tentu disesuaikan. Tapi 34 kan sudah dihitung berdasarkan, kalau perhitungannya ada. Pernah kita seratus menteri, tapi itu kan hanya politis amat tuh, memberikan kesempatan semua orang. Tapi itu ya tidak berjalan juga. Jadi saya kira 34 itu oke lah, dibanding dengan negara lain juga sekitarnya. Artinya 40 lebih ideal atau lebih tidak ideal Pak? Berarti saya kira, ini kan memang negara kesatuan ya. Jadi memang lebih besar menterinya dibanding dengan federal. Ke Amerika federal, menterinya cuma 14. Begitu negara-negara lainnya. Jadi tergantung kebutuhan lah pemerintah itu apa. Jadi jangan lihat jumlahnya dulu, programnya apa. Program apa. Nah dari program itu baru disusun oransiasinya. Bukan anunya dulu, bukan oransiasinya dulu baru diisi. Tidak apa yang boleh dikerjakan, baru disusun oransiasinya. Bahwa kalau oransiasi itu butuhkan 40, ya silahkan. Tapi kalau cukup 35, 34, cukup. Bisa digabung semuanya. Ada yang bilang kenapa sampai 40 itu untuk akomodasi partai politik yang mengusung Pak Prabowo Gibran itu? Ada juga. Tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja namanya. Bukan second kabinet. Tapi kabinet yang lebih berusaha yang politis. Kalau Bapak lihatnya begitu juga? Ya tentulah. Kalau hanya di... Karena dimaksud hanya untuk mengakomodasi, berarti lebih politis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.